Ya, kasus pelecehan seksual ini membuat kaum perempuan harus ekstra waspada banget ya, Peh ya? Ya, betul banget, Panji. Jadi ini karena sasarannya tidak hanya ibu-ibu saja, tapi juga mahasiswi hingga pelajar. Kasus begal payudara mulai menghantui kaum hawa. Terungkapnya, kasus pelecehan seksual di Mojokerto bukanlah yang pertama. Di Yogyakarta misalnya, seorang turis asing juga pernah jadi korban begal payudara pada November silam. Bahkan suang pelaku melancarkan aksi cabulnya di depan penginapan The Hotel, Jalan Prawirotaman. Mengetahui kejadian tersebut, karyawan hotel langsung memantau kamera pengawas dan melapor ke polisi. Pelaku yang sudah berkeluarga dan merupakan guru honorer akhirnya ditangkap. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku sudah dijerat pasal 281 tentang perbuatan asusila dan dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Di Juli 2018 silam terjadi kasus serupa di Depok, Jawa Barat. Seorang mahasiswi jadi korban begal payudara hingga trauma. Dengan ketakutan, sang korban menuturkan kronologi kasus yang menimpanya. Seminggu pasca kejadian, polisi merilis sketsa wajah pelaku. Namun pelaku hingga kini masih berkeliaran. Kasus serupa juga terjadi di Medan, Sumatera Utara pada April 2018 lalu. Kali ini korbannya adalah sejumlah siswi SMA. Aksi bejak tersebut terekam CCTV dan viral di media sosial. Tak butuh waktu lama, kepolisian Paul Restabes Medan berhasil meringkus pelaku. Kepada polisi, tersangka mengaku sudah 2 bulan melancarkan aksinya usai pulang kerja dari restoran. Pria 35 tahun ini dijerat Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 tentang perlindungan anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sampai jumpa di video selanjutnya.